Pemerintah sudah membuat kebijakan, yang pertama adalah social distancing. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari COVID-19, ini adalah bersifat droplet, percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran nafas dari seseorang yang sakit yang keluar pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Oleh karena itu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama untuk siapapun yang batuk, siapapun yang sedang menderita penyakit influenza harus menggunakan masker. Ini tujuannya adalah untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan ke sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah mengatur jarak antar orang agar kemungkinan untuk tertular penyakit ini bisa menjadi rendah. Ini artinya dikasihnya adalah bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang cukup besar dan memungkinkan terjadinya penumpukan orang dengan social distancing, dengan jarak yang kurang dari satu meter akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, sangat dipentingkan untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam suatu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan adanya kerumunan. Ini adalah upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebarang. Oleh karena itu, social distancing harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan kerja apabila memang tidak memungkinkan bekerja dari rumah ataupun di kehidupan rumah tangga juga, apabila ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam konteks upaya untuk mencegah penularan ini, maka penerapan pola hidup bersih sehat dengan selalu mencuci tangan, dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, ini juga merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya penularan akibat COVID-19 ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang saat ini semestinya harus mulai kita budayakan, bukan hanya kita sosialisasikan, tetapi kita budayakan, dan ini akan sangat bagus untuk bagaimana secara komunal, secara kelompok, secara masyarakat bisa mengendalikan penyakit ini. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pencarian untuk orang yang mengidap penyakit ini positif agar tidak menjadi sumber penularan di masyarakat. Pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan pemeriksaan secara massal atau kita sebut sebagai screening massal terhadap COVID-19 yang sekarang sedang kita persiapkan keseluruhan. Metode pemeriksaan virus ini memang ada beberapa macam, tentunya kalau kita lihat dari sensitivitasnya, untuk virus ini yang paling sensitivitas adalah pemeriksaan dengan metode molekuler, yaitu menggunakan PCR. Tetapi menggunakan pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya screening awal dan bisa dilaksanakan secara massal adalah sebuah keputusan yang baik. Beberapa negara sudah melakukan hal ini dan kita pun juga akan melaksanakan. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin bisa kita ketahui tentang kasus positif yang berada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk kemudian melaksanakan isolasi. Sudah barang tentu nanti kita akan bisa mendapatkan kasus positif yang cukup banyak, namun tidak seluruhnya dimaknai harus masuk ke masyarakat. Pada kasus positif dengan tanpa gejala atau kasus positif dengan gejala yang ringan, tentunya akan diedukasi untuk melaksanakan isolasi diri, self-isolation yang bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah, tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas atau petugas kesehatan lain yang sudah disepakati. Atau juga kita sudah mengembangkan bagaimana kemudian bisa melaksanakan konsultasi tentang kondisi kesehatannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!